nomor 5 perhatikan data fisik dari dua buah zat berikut senyawa P dan G sebelum kita bahas sifatnya seperti apa ya kita eh pelajari dulu karakteristiknya jadi senyawa itu ada ion ya ada kovalen polar ada kovalen nonpolar ya kita mulai dari kelarutan ion ya senyawa ionik ini larut ya dalam air kalau kovalen polar juga larut dalam air tetapi kovalen nonpolar ini tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan nonpolar juga ya yang kedua titik didik titik didik atau titik leleh kalau senyawa ionik ini tinggi kovalen polar ini adalah sedang dan kovalen nonpolar ini rendah sifat yang lain adalah konduktivitas konduktivitas ini dalam solid ya atau padat dalam liquid cairan atau dalam aki atau larutan ya kalau ion ya dia itu di dalam padatan tidak menghantarkan listrik tetapi dalam lelehan maupun dalam larutan menghantarkan listrik sedangkan kovalen polar ini dalam padatan tidak menghantarkan listrik dalam lelehan tidak menghantarkan listrik tetapi dalam larutan menghantarkan listrik tetapi kalau kovalen nonpolar ketiga-tiganya tidak menghantarkan listrik ya pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut jenis disikatan yang terdapat pada senyawa P dan ki berturut-turut adalah kita bahas P dulu P ini titik lelehnya ini rendah tidak menghantarkan dalam lelehan tapi menghantarkan dalam larutan nah dari sifat yang sudah kita bahas ini maka kelihatan kalau larutan P adalah kovalen polar ya jadi kovalen polar sedangkan ki ya titik lelehnya tinggi ya menghantarkan dalam lelehan dan menghantarkan dalam larutan nah ini adalah ion dari sini jelas jawabannya adalah yang C jadi P adalah kovalen polar dan Ki adalah ion